. Hideki Tojo, lahir di Tokyo, 30 Desember 1884, menjadi Perdana Menteri Jepang di Perang Dunia Kedua. Sebagai pemimpin, ia menyerang Pearl Harbor, memicu masuknya Amerika Serikat ke perang. Tojo percaya Jepang bisa menang, didukung oleh Kaisar Hirohito. Namun, pertempuran Saipan menunjukkan kekalahan telak Jepang. Tragisnya, ribuan prajurit Jepang memilih bunuh diri daripada menyerah. Pada 1944, Tojo dipaksa mundur dari Jabatan Perdana Menteri. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki, mengakhiri perang. Tojo ditangkap dan mencoba bunuh diri, namun gagal. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi gantung pada 23 Desember 1948. Tojo dikenal sebagai Razor, tak kenal ampun dan bengis. Ia membawa Jepang ke era keemasan sekaligus kehancuran. Lahir dari keluarga kasta samurai, Tojo masuk Akademi Militer Jepang. Pengalamannya di Siberia dan Amerika Serikat membentuk pandangannya. Kebencian terhadap Amerika Serikat tumbuh seiring dengan karirnya. Tojo menjadi Menteri Perang, melanjutkan ekspedisi militer melawan Cina. Sebagai Perdana Menteri, ia memimpin Jepang selama periode kritis. Kebijakan dan tindakannya memiliki dampak besar pada sejarah. Tojo, simbol dari ambisi dan tragedi dalam sejarah Jepang. Kisahnya mengingatkan kita pada konsekuensi dari keputusan politik. Terima kasih telah menonton!